yaitu merasa bangga dengan diri sendiri sesuatu yang sangat berbahaya karena bisa jatuh kepada perbuatan sombong makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis salah setemuh liqat ada tiga perkara yang membinasakan dan salah satunya Nabi sebutkan ialah orang merasa bangga terhadap dirinya kenapa kita dilarang untuk merasa bangga dengan diri kita sendiri pertama hal demikian bisa menyebabkan kita itu kalau beramalah kita katakan untuk riak bahwa semua amal soleh kita itu supaya orang tahu kita melakukannya, kita punya kehebatannya yang kedua dikhawatirkan dengan memiliki sifat al-ijabu bin nafsi ini bangga terhadap diri sendiri ujuk menemukan sifat sombong apa itu meremehkan orang lain Allah mengatakan apa? bahwa semua ni'mat itu dari Allah SWT maka bagaimana? wajib kita syukuri bukan malah kita merasa sombong dan ujuk jangan seperti ya korun korun kita tahu kisahnya dia memiliki harta yang sangat banyak tapi apa kata dia? semua hartaku ini ya merupakan ilmu yang kumiliki karena ilmuku, pengetahuanku, karena kecerdasanku akhirnya bagaimana? Allah benamkan dia beserta hartanya ke dalam perut bumi karena sifat sombongnya tersebut sifat ujuknya tersebut maka kalau kita mendapatkan prestasi kelebihan syukurilah bersyukur kepada Allah SWT dan janganlah kita meremehkan orang lain wa'allahu ta'ala a'ala selamat menikmati selamat menikmati